Berkas perkara Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Nofrian Syahyosua, Huta Barat dinyatakan lengkap atau sudah P21. Dengan begitu, Ferdi Sambo dan keempat tersangka lainnya bisa segera diadili di pengadilan. Tersangka kasus pembunuhan berencana Ferdi Sambo dan empat tersangka lain akan segera disidangkan. Kepastian ini disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Kejaksaan Agung, Fadil Jumhana, setelah berkas perkara kelima tersangka dinyatakan lengkap atau P21. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyosua, Huta Barat, penyidik menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah mantan Kadif Propam, Poldri Irjen Ferdi Sambo, Istri Ferdi, Putri Chandrawati, Barada Richard Elezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Perkara ini telah menisarat formil dan material, sehingga perkas perkara juga sudah kami nyatakan lengkap, formulirnya P21. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada Jaksa untuk segera disidangkan. Kelimanya akan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, jungto pasal 338, serta 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Seperti diberitakan, Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli silam. Korban tewas ditembak Barada Richard Elezer atas perintah Ferdi Sambo. Kejadian ini juga disaksikan dan diketahui oleh tiga tersenakan lain, yakni Bripka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candrawati. Dana Paramita dan Satria Andika melaporkan dari Jakarta.